A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu Sehingga kamu dapat kami selamatkan Dan kami tenggelamkan Fir'aun Dan pengikut-pengikut Fir'aun Sedang kamu menyaksikan Dan sungguh Engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi Manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik Masing-masing dari mereka ingin diberi ubur seribu tahun Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Pergantian malam dan siang Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang Dan perkisaran angin Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi Semua itu Sungguh Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang mengerti Dan kunci-kunci semua yang goib ada padanya Tidak ada yang mengetahui selain dia Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering Yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz Katakanlah Muhammad Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati Dan dengan suara yang lembut Dengan mengatakan Sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini Tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu Bagian utara dari laut merah Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala Mereka Bani Israel berkata Wahai Musa Buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala Sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala Musa menjawab Sungguh Kamu orang-orang yang bodoh Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri Yang terletak di dekat laut Ketika mereka melanggar aturan pada hari sabat Yaitu Ketika datang kepada mereka ikan-ikan Yang berada di sekitar mereka Terapung-apung di permukaan air Padahal pada hari-hari yang bukan sabat Ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka Demikianlah kami menguji mereka Disebabkan mereka berlaku fasik Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan Dan berlayar di lautan Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal Dan meluncurlah kapal itu membawa mereka Orang-orang yang ada di dalamnya Dengan tiupan angin yang baik Dan mereka bergembira karenanya Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya Dari segenap penjuru Dan mereka mengira Telah terkepung bahaya Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas Kepada Allah semata Seraya berkata Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini Pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya Mengikuti mereka Untuk menjalimi dan menindas mereka Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam Dia berkata Aku percaya Bahwa tidak ada Tuhan Melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel Dan aku Termasuk orang-orang Muslim Berserah diri Allah lah Yang telah menciptakan langit dan bumi Dan menurunkan air hujan dari langit Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan Sebagai riski untukmu Dan dia telah menundukan kapal bagimu Agar berlayar di lautan dengan kehendaknya Dan dia telah menundukan sungai-sungai Bagimu Dan dialah yang menundukan lautan untukmu Agar kamu dapat memakan daging yang segar Ikan darinya Dan dari lautan itu Kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai Kamu juga melihat perahu berlayar padanya Dan agar kamu mencari sebagian karunianya Dan agar kamu bersyukur Tuhan mulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu Agar kamu mencari karunianya Sungguh Dia maha penyayang terhadapmu Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan Niscaya hilang semua yang biasa kamu seru Kecuali dia Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan Kamu berpaling darinya Dan manusia memang selalu ingkar Tidak bersyukur Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam Dan kami angkut mereka di darat dan di laut Dan kami beri mereka riski Dari yang baik-baik Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan Dengan kelebihan yang sempurna Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun Maka Tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu Mereka lalai akan ikannya Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu Muridnya menjawab Taukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi Maka Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu Dan tidak adalah yang melupakan aku Untuk menceritakannya Kecuali syaitan Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut Dengan cara yang aneh sekali Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin Yang bekerja di laut Dan aku merusak bahtera itu Karena di hadapan mereka Ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera Katakanlah Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku Sesungguhnya Habislah lautan itu Sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi Dan sungguh Telah kami wahyukan kepada Musa Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari Dan pukulah Buatlah untuk mereka Jalan yang kering di laut itu Engkau tidak perlu takut akan tersusul Dan tidak perlu khawatir akan tenggelam Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukan bagimu manusia Apa yang ada di bumi Dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya Dan dia menahan benda-benda langit Agar tidak jatuh ke bumi Melainkan dengan izinnya Sungguh Allah maha pengasih Maha penyayang kepada manusia Atau keadaan orang-orang kafir Seperti gelap gulita di lautan yang dalam Yang diliputi oleh gelombang demi gelombang Di atasnya ada lagi awan gelap Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis Apabila dia mengeluarkan tangannya Hampir tidak dapat melihatnya Barang siapa tidak diberi cahaya Petunjuk oleh Allah Maka dia Tidak mempunyai cahaya sedikitpun Lalu kami wahyukan kepada Musa Pukulah laut itu dengan tongkatmu Maka terbelahlah lautan itu Dan setiap belahan Seperti gunung yang besar Bukankah dia Allah Yang memberi petunjuk kepada kamu Dalam kegelapan Di daratan dan lautan Dan yang mendatangkan angin Sebagai kabar gembira Sebelum kedatangan rahmatnya Apakah di samping Allah Ada Tuhan yang lain Maha tinggi Allah Terhadap apa yang mereka persekutukan Telah tampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka Kembali ke jalan yang benar Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena Dan lautan menjadi tinta Ditambahkan kepadanya Tujuh lautan lagi Setelah keringnya Niscaya tidak akan habis-habisnya Dituliskan kalimat-kalimat Allah Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Tidakkah engkau memperhatikan Bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut Dengan nikmat Allah Agar diperlihatkannya kepadamu Sebagian dari tanda-tanda kebesarannya Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kebesarannya Bagi setiap orang Yang sangat sabar Dan banyak bersyukur Jika dia menghendaki Dia akan menghentikan angin Sehingga jadilah kapal-kapal itu Terhenti di permukaan laut Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi orang yang selalu bersabar Dan banyak bersyukur Allah lah Yang menundukan laut untukmu Agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya Dengan perintahnya Dan agar kamu Dapat mencari sebagian karunianya Dan agar kamu bersyukur Demi lautan Yang penuh gelombang Miliknyalah Kapal-kapal yang berlayar di lautan Bagaikan gunung-gunung Dan apabila lautan dipanaskan Terima kasih telah menonton!